Terima kasih. Para perwira bintara dan tamtama sekalian yang berbahagia, pada hari ini Jumat jam 08.00 tepat, kita akan melaksanakan penyerapan gabar petani di Lampung Tegak, khususnya di Anak Tuhan. Untuk itu, sebelumnya mari kita lihat alangan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat yang telah memberikan alangan khususnya pada saat penanaman padi dan jagung di Rio beberapa waktu. Hal ini bisa kita jadikan sebagai acuan untuk kita berkembali dan dilaksanakan di Lampung Tegak. Setelah ini, silakan untuk tim pemutar video silakan dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. sewilayah Punta 1 Bugit Badisan tepuk tangan dulu Pak bapak-bapak, para sesepuh, orang tua kami toko masyarakat, toko agama, toko adat masyarakat, khususnya Kabupaten Sia yang saya hormati saya cintai dan saya banggakan pertama-tama, patut kita bersyukur dan lihat Allah SWT atas berkat dan rahmatnya pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sihat kalau dia bisa bertatap muka, bisa bersatu bersilasurami dalam satu event yang sangat strategis pertama-tama saya minta-minta terima kasih kenapa saya katanya strategis karena di sini hadir seluruh stakeholder sewilayah dengan satu Bukit Barisan ada Sumatera Utara, ada Kepulauan Rio ada Rio, ada Sumatera Barat artinya apa? dalam rangka mendukung program pemerintah kita ketahui bahwa Bapak Presiden kita sudah mencanangkan nawacita salah satunya adalah bagaimana kita mandiri terhadap ketahuan tangan kita sesuai selalu masyarakat, pejabat, stakeholder yang bertanggung jawab dalam bidang ini maka tidak ada kata lain kita harus bersatu, bersama-sama, bekerja sama untuk mewujudkan visi yang dicatangkan oleh Bapak Presiden salah satu event pada pagi hari ini di Kabupaten Siak, terima kasih telah digagas satu wujud, perwujudan dan respon dari apa yang dikirimkan Bapak Presiden kita akan melaksanakan penanaman padi dan jagung sebanyak 5.000 tak artinya apa? kalau disiap bisa seperti ini di sini hadir berapa bupati, Menteri Pertanian telah menggandeng bekerjasama dengan TNI Pak Bapak Presiden sudah menurutkan silakan semua kementerian dalam kegiatan mewujudkan visi masing-masing menggandeng TNI terima kasih kami TNI masih dipercaya masyarakat untuk bekerjasama dalam rangka mewujudkan peningkatan kebangunan dan kesehatan masyarakat pada 2015 Bapak Ametan melaksanakan MOU dengan Bapak Kasar untuk Bapak Kasarnya Bapak Panglima TNI Bapak Presiden berjadikan Pak Mentan kalau dalam waktu 3 tahun tidak bisa suasembada Pak Mentan saya copot itu Pak Presiden mengatakan seperti itu ini disampaikan di Pangkalan Gun Kalimantan waktu itu 3 tahun harus bisa suasembada Pangan akhirnya Bapak Panglima TNI beliau angkat-angkat juga izin Bapak Presiden kalau Pak Mentan kita copot saya juga dicobot nah ini beliau dulu kalau nanti Pak Presiden benar-benar mencobot yang mencobot bukan beliau yang mencobot asat saya asatnya jadi saya juga tidak mau beliau meninggalkan mata saya juga sing-singkan dengan baju ikat juga kencangan harus bergerak bersama-sama Alhamdulillah Menteri Pertanian dengan TNI sudah bekerja keras selama 2 tahun 2015 Alhamdulillah kita sudah merasakan bersama berkat pahlawan kita berkat para petani berkat masyarakat kalau TNI berkat siapa? berkat Bapinsa sayang yang ada di belakang Pak Dandil makanya disini hadir semua Pak Dandil itulah pahlawan-pahlawan tentara bukan asas pahlawan tentara para Bapinsa para Dandil tepuk tangan Pak Dandil ya jadi Pak Bupati sudah saya terbuka ini Pak Dandil sudah dihuni semua ayo kita galakkan kita kerjakan bersama-sama kita gali potensi yang ada di wilayah kita untuk kita memujukkan ini jadi sekarang tidak import bahkan kita masuknya 1,8 juta ton dan kita sudah mulai import Pak Presiden sudah mengatakan kita sudah import 10 100 ribu ton ekspor bahkan di daerah perbatasan sekarang sudah menjual berat jualan-jualan menambah kekuatan ke depan memujukkan Indonesia sebagai lumbung dunia di 2045 ini bisa kita wujudkan ini semua berkat kita semua mari bersama-sama kita bisa berdiri satu-satu asas kita karakter kita mudahnya kita mudahnya untuk mengelola untuk itu mari mari sama-sama bergotong-royong untuk memujukkan apa yang yang diinginkan oleh pemerintah pagi ini kita lihat sudah terhampar seperti ini mari kita bersama-sama kita niatkan agar supaya apa yang kita lakukan diuduhi oleh Allah SWT amin dalam kursus ini utamanya dalam penyelapan gabah petani yang akan kita laksanakan nanti demi kegaulatan pangan atau suasudah pangan dan tadi kepala staf angkatan darat menitipkan pesan kepada kita bahwa babinca semuanya adalah ujung tombak dari TNAD kaitannya penyelapan gabah petani atau pedulatan pangan yang akan kita laksanakan nanti kaitannya dengan itu saya menitipkan pesan kepada para anggota semuanya terutama para babinca bahwa apa-apa yang dipesankan atau diperintahkan kepada kita atau sudah kepercayaan diberikan oleh karsat kepada kita kita betul-betul kita laksanakan dan kita sembah dengan sebaik-baiknya itu saja yang harus saya sampaikan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakat Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh